Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi teman-teman di channel youtube saya Kali ini saya akan membahas tentang manfaat ampas tahu apabila kita berikan untuk ternak bebek bedaging Saya tahu bahwa beberapa video saya ada di kolom komentar menanyakan Perihal bahwa apakah ampas tahu bisa digunakan untuk sebagai pakan bebek bedaging Mungkin di daerah teman-teman ada perusahaan atau pengolahan dat tahu Dan menghasilkan banyak limbah teman-teman dan itu bisa dimanfaatkan untuk pakan bebek bedaging Oke di video kali ini saya akan membahas berdasarkan jurnal skripsi yang saya baca teman-teman Berdasarkan jurnal yang saya baca dari Fakultas Peternakan Universitas Nusantara PGRI Kediri pada tahun 2017 teman-teman Di sini berdasarkan judulnya adalah penambahan ampas tahu kering dalam ransum itik hibrida terhadap pertumbuhan bobot badan teman-teman Ampas tahu merupakan limbah industri tahu yang memiliki beberapa kelebihan Yaitu yang pertama memiliki kandungan protein yang cukup tinggi Dan merupakan salah satu bahan yang dapat digunakan sebagai bahan penyusun ransum teman-teman Ditinjau dari komposisi ampas tahu dapat digunakan sebagai sumber protein Mengingat kandungan protein dan lemak pada ampas tahu yang cukup tinggi Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa pengaruh penambahan ampas tahu kering dalam ransum terhadap pertumbuhan bobot badan itik hibrida teman-teman Berdasarkan sumber yang saya baca teman-teman Ternyata ampas tahu memiliki kandungan nutrisi sebagai berikut Yang pertama ampas tahu memiliki kandungan nutrisi protein sebesar 8,6% Lemak sebesar 3,79% Dan kandungan air yang sangat tinggi yaitu sebesar 51,63% Nah jadi teman-teman usahakan apabila kalian menggunakan ampas tahu sebagai pakan campuran bebek pedaging Kalian harus menghilangkan kadar air terlebih dahulu Agar nanti apabila ampas tahu ini dikonsumsi oleh bebek pedaging Kotoran bebek pedaging tidak terlalu basah teman-teman Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus tahun 2016 sampai tanggal 28 September 2016 teman-teman Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Nganjuk dan menggunakan sampel bebek pedaging sebanyak 64 ekor Penelitian ini dilakukan dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan teman-teman Dan setiap kandang diisi sebanyak 4 ekor bebek pedaging Penelitian ini menggunakan 4 perlakuan Yang pertama adalah perlakuan transum dan tidak diberikan ampas tahu teman-teman Dan perlakuan kedua adalah transum atau pakan bebek pedaging ditambah 10% ampas tahu kering Dan perlakuan ketiga adalah transum ditambah 15% ampas tahu kering Dan perlakuan yang keempat adalah transum bebek pedaging ditambah 20% ampas tahu kering Nah setelah transum atau pakan pabrikan dicampur dengan menggunakan ampas tahu teman-teman Mahasiswa ini menguji pakan mereka dengan analisis uji proksimat atau uji laboratorium teman-teman Untuk melihat kandungan nutrisi seperti protein, serat kasar, ataupun lemak kasar teman-teman Dan didapatkan untuk perlakuan yang pertama, transum tanpa campuran ampas tahu memiliki kandungan protein sebesar 23% teman-teman Lalu transum yang kedua, setelah dicampur ampas tahu sebanyak 10% memiliki protein kasar sebesar 21% Dan untuk pencampuran ketiga, transum pakan bebek pedaging dan dicampur dengan 15% ampas tahu memiliki kandungan protein kasar sebesar 21,22% teman-teman Dan untuk transum yang keempat, transum yang dicampur dengan ampas tahu sebanyak 20% memiliki kandungan protein kasar sebesar 21,85% teman-teman Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan teman-teman, ada pun yang pertama poin tentang konsumsi ransum pakan bebek pedaging Dilihat dari percobaan dari minggu pertama sampai minggu ke-6 teman-teman Dan menggunakan beberapa sampel pakan yang seperti saya sebutkan tadi Terlihat bahwa pada minggu ke-4 atau pada hari ke-28 teman-teman Penggunaan pakan ransum, pakan pabrikan yang dicampur dengan 20% ampas tahu kering Memiliki kenaikan konsumsi pakan yang lebih tinggi daripada perlakuan yang lain teman-teman Dan pada pemeliharaan minggu pertama sampai minggu ke-6 teman-teman Terlihat bahwa pertambahan bobot badan mingguan tidak mengalami perbedaan yang terlalu jauh teman-teman Dari masing-masing perlakuan pakan yang mereka berikan Tetapi ada perbedaan pada minggu ke-5 Dimana pada perlakuan minggu ke-5 dengan menggunakan pakan pabrikan yang dicampur dengan 20% ampas tahu kering Memiliki pertumbuhan bobot badan yang lebih tinggi atau lebih besar daripada menggunakan pakan yang lainnya teman-teman Dan penelitian ini melihat konversi ransum atau FCR pakan yang bebek bedaging konsumsi teman-teman Dan ternyata mulai dari penelitian minggu pertama sampai minggu ke-6 Didapatkan hasil konversi ransum atau FCR pakan bebek bedaging Yang terkecil adalah saat minggu ke-5 dan minggu ke-6 dengan menggunakan pakan pabrikan atau ransum pakan pabrikan Yang telah dicampur dengan ampas tahu sebanyak 20% teman-teman Nah jadi bisa disimpulkan pada hasil konversi ransum atau FCR ini Penggunaan ampas tahu sebanyak 20% yang dicampur dengan pakan atau ransum bebek bedaging Memiliki FCR atau konversi ransum yang paling rendah Intinya irit teman-teman Dan kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari hasil penelitian mahasiswa ini teman-teman Ternyata penambahan ampas tahu kering bisa dimanfaatkan sampai batas 20% Dan ternyata penggunaan ampas tahu sebanyak 20% yang kita campurkan ke dalam ransum pakan bebek bedaging Akan menghasilkan konsumsi yang tinggi Bebot badan yang tinggi juga pula teman-teman Tetapi FCR yang semakin turun atau semakin kecil Dimana pakan pabrikan yang dicampur dengan ampas tahu ini bisa membantu untuk peternak dalam memberikan pakan bebek bedaging Dan memanfaatkan hasil limbah dari ampas tahu teman-teman Nah mungkin cukup sekian video tentang review jurnal penelitian yang saya baca teman-teman Apabila video ini bermanfaat silahkan kalian like, komen, dan subscribe channel ini agar semakin bergembang Terima kasih sudah menyimak video ini Apabila ada pertanyaan silahkan kalian komentar di dalam kolom komentar Sekian saya akhiri video kali ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih